Baiklah Bapak dan juga Ibu selanjutnya masuk ke acara webinar Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Amalia Emaulana Selaku branding consultant and ethnographer at Ethnomark Dan dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar Dengan tema mengubah follower menjadi customer Waktu itu langsung saja kepada Ibu Amalia kami silahkan Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore Pak Triraharjo Selamat sore Ibu Susi Lawati Mingsih Selamat sore Pak Alex Iskandar dan Pak Panji dari Infobrand Group Senang sekali saya bisa hadir lagi Nah ini hadir lagi karena beberapa waktu yang lalu Sebelum pandemi saya sempat datang di acara Tetapi waktu itu kita adakannya face to face Dan tentu saja berbeda dengan hari ini Karena kita masih dengan online Tetapi dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan tetap bisa memberikan nilai Untuk Bapak Ibu yang hadir Dan juga tidak lupa saya ucapkan Selamat untuk pemenang Digital Popular Brand Award Jadi dalam e-awarding ceremony ini Luar biasa dalam kondisi pandemi Tapi tetap bisa survive dan bahkan unggul Dan itu sebuah prestasi sekali Sebelum saya lanjutkan saya tanya apakah ada masalah dengan suara saya Bapak Ibu Mohon izin Ibu sudah aman Ibu Terima kasih banyak Terima kasih Saya mau share screen ya Nah kalau melihat dari judulnya Ini ya mengubah follower menjadi customer itu intriguing sekali Ya kan karena siapa yang tidak punya follower Pasti followernya sudah pada banyak semua Terutama para brand-brand pemenang ini luar biasa jumlah followernya Namun ada kalanya kita bertanya ini aset yang mau diapain Jadi mengubah follower menjadi customer ini mengingatkan saya Pada buku saya yang saya tulis tahun 2012 Itu brand made mengubah just friends menjadi soulmate Nah konsep brand made ini yang akan saya bawa lagi Tetapi dalam konteks bahwa ini adalah mengubah seorang yang hanya teman biasa Follower biasa itu benar-benar teman biasa Just friends Bagaimana supaya mereka mempunyai ikatan yang lebih sebagai good friends Dan kemudian bisa menjadi customer Nah ini kurang lebih background saya disini bisa dibaca Jadi saya seorang brand konsultan Namun saya juga seorang associate professor di Binus Business School Binus University Nah jadi kalau pengalaman kerja saya dulu di perusahaan-perusahaan multinasional Saya banyak sekali melakukan research-research konsumen Dan sekarang di profesi saya yang lain Yaitu selain dosen tadi saya sebagai brand konsultan di Etnomark Pekerjaan saya sehari-hari adalah untuk memahami persoalan brand Dan dalam brand audit itulah kemudian kita mencari tahu Kenapa ya? Kok susah banget dari teman biasa ini untuk diubah ikatannya menjadi lebih tinggi Dan disitulah research-nya akan memberikan jawaban Dan kemudian action oriented-nya adalah bagaimana agar aset tadi betul-betul menjadi aset yang berguna Karena aset ada banyak Ada aset yang nganggur gitu Ada aset yang tidak terlalu penting Tapi ada aset yang betul-betul menghasilkan Nah ini saya mungkin masuk dulu ke dalam pembahasan yang selalu saya angkat Pada waktu memenangkan digital brand award Selalu saya ucapkan selamat namun gitu ya Jadi ada namunnya Namun apakah sudah mempunyai integrasi dengan yang non-digital? Nah ada perusahaan-perusahaan yang masih memisahkan Antara digital activity dengan non-digital itu As if mereka menghadapi alam yang berbeda Namun saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Dunia ini semakin cair Jadi digital is just a channel Gitu ya Nggak no big deal lagi Like 10 years ago itu mungkin masih big deal Sampai ada perusahaan khusus Divisi digital gitu kira-kira Namun sekarang kita harus lebih open mind bahwa Digital in any aspect of our life Nah karena itu pemahamannya kita perlu melihat dengan broader Dan dalam rangka customer journey Di mana saat-saat digital Dan di mana saat-saat non-digital Dan di mana saat itu kita bisa berbicara dengan our audience Kemudian bagaimana menjadikan engagement atau interaksinya itu menjadi lebih kuat Oh sorry ini ada tambahan bahwa Untuk mempunyai ikatan lebih menjadi customer Dalam arti mereka customer yang mempunyai aspek purchase Nah berarti bukan hanya media behavior yang penting Tetapi juga purchase behavior Jadi disini ada dua Communication behavior dan purchase behavior Understanding both gitu ya Jadi dalam hal ini Nggak hanya saya bisa berbicara dengan media yang mana Tetapi juga pada saat mereka akan kita mudahkan untuk belanja Menggunakan channel yang mana Kita sudah dengar ada istilah multi channel Nah jadi perusahaan mempunyai engagement atau interaksi bisa dibeli di lebih dari satu channel Namun kita tahu bahwa yang terbaru dalam channel management adalah Bahwa konsumen itu tidak hanya menggunakan multi channel tetapi omni channel Di mana omni channel ini adalah seamless operation Bahwa mereka dalam berkomunikasi Dalam purchase dua activity itu Mereka akan switch along the journey Nah untuk memenangkan pertandingan Kalau tadi Pak Tri sudah menyampaikan Sekarang ini berkompetisi ribuan brand Kalau udah dibilang ribuan brand Nerves banget dengarnya Pak Tri Karena dulu saya juga brand manager Tetapi tidak dalam alam yang Kalau kita lihat sekarang ini luar biasa Padatnya gitu ya lalu lintas Dan juga satu lagi Selain ribuan brand juga ribuan media Karena setiap social media yang dihasilkan oleh brand tersebut Menjadi channel komunikasi yang berkompetisi Nah disinilah sebenarnya yang kita bisa perhatikan Bahwa kompleksitas dalam brand management semakin tinggi Karena itu teman-teman di brand management perlu mempelajari filosofi branding Karena dengan mempelajari brand management secara strategik dan filosofis Maka kita akan bisa mengatur strategi Strateginya agar lebih Satu efektif mencapai sasaran Dan yang kedua efisien Tidak boros Nah ini kata kuncinya itu Efektif efisien Bagaimana kita meramu karena resources kita terbatas Resources ada tiga Orang Uang dan waktu Jadi ini yang perlu diperhatikan Walaupun ide-nya kita melihat digital is really really something But kita perlu melihat bahwa konsumen kita ini juga masih yang mengkombinasi Baik dalam komunikasi maupun dalam purchase Sehingga integrasi antara dua alam ini perlu kita pelajari dengan baik Sekarang saya mau membicarakan lebih fokus, lebih khusus kepada itu tadi Bagaimana ya Kalau social media itu sebenarnya dianggap sukses seperti apa Nah ini agak susah mungkin ya komunikasi ya Pak ya ini karena waktunya mepek Jadi saya jawab aja langsung Ini kalau di kelasnya sebenarnya saya minta jawaban dari audiens nih Tapi mungkin kita pendek sekali waktunya ya Jadi saya langsung aja jawab bahwa kunci nomor satu Kunci nomor satu dalam berhasilannya adalah menciptakan engagement Itu yang paling penting Kalau kita mengatakan branding in social media Apa yang kedua? Yang kedua adalah engagement Yang ketiga kira-kira apa? Engagement Nah dari sini teman-teman bisa melihat betapa pentingnya engagement Ini kalau kayak di property itu kalau orang tanya Apa yang paling penting untuk property? Location Yang kedua location Ketiga location Keempat terserah deh mau ngomong apa Tapi kalau lokasinya nggak oke nggak usah jual property Nah ini juga sama Social media Paling penting engage Engage dan engage Nah kenapa? Karena kita mulai dengan judul follower Follower itu adalah sebuah prestasi betul Tapi follower bisa dibeli bahkan Kita hari ini mau dapetin follower langsung bisa terima banyak banget Namun Mau mendapatkan customer Atau dalam hal ini follower yang engage Disinilah sebenarnya the game Game-nya dengan melihat bahwa ini ada account social media yang strong Dan yang tidak strong Kita melihatnya bukan number of follower saja Tidak berarti number of follower tidak penting Tentu saja ini merupakan pot Kalau potnya kecil Followernya sedikit Itu aset kita cuma sedikit banget Namun pada saat aset atau number of followernya banyak Tetapi number of engagementnya rendah Then you have an issue there Nah setelah kita bilang engagement penting Bagaimana sih menciptakan engagement itu? Nah menciptakan engagement sekali lagi ini Ini saya enggak usah pakai tiga slide nih Langsung aja dah Audience understanding Audience understanding Audience understanding Do we know? Do we know them? Kita berbicara dengan siapa ya? Nah ini kan dalam mengelola social media itu Sebenarnya apakah kita tahu persis Siapa orang yang kita ajak bicara ini? Atau kira-kira tahu Sehingga kita bisa menciptakan konten-konten menarik Promo-promo yang hebat Dan cerita-cerita atau story-story Brand story yang kreatif misalnya Tadi kan Pak Tri sudah menyampaikan Kuncinya adalah kreativitas But still Kreativity itu sangat subjektif Tergantung siapa audience-nya Nah dari sinilah Audience understanding Membutuhkan research Dan research ini yang seringkali di skip Atau Kalaupun ada Cepet-cepetan Cepet-cepetan researchnya Kenapa? Karena Kita punya waktu Kalau mau research terus Waktu pandemi ini terasa sekali Waktu pandemi Kalau ada yang tanya Ibu kita berhenti branding aja ya bu Karena lagi pandemi Maksudnya apa? Kita berhenti beriklan Apakah itu maksudnya? Nah disini sebenarnya adalah misconception Bahwa branding sama dengan beriklan Padahal pada saat Dalam kondisi bukan pandemi Dalam kondisi normal sebelum pandemi Sebenarnya audience understanding ini Sebenarnya harus sudah menjadi culture di organisasi Namun saat dulu kita belum merasa ada pressure Ada sih pressure waktu itu Pressure nya Disruption of technology Wah kalau kita gak siap Dengan disruption kita akan habis nih Namun Disruption aja masih bergerak Tiba-tiba pandemi Sudah jatuh ke timpa tangga Itu situasinya Sudah jatuh ke timpa tangga Terus tanya ke saya Bu mau berhenti branding Selamat jalan kawan Saya bilang Kalau memang sudah audience understandingnya gak ada Pun waktu pandemi mau berhenti berkomunikasi Seharusnya adalah Kita kenali audience dalam masa yang sulit ini Dan bagaimana kita bisa jadi solusi Dan ini pada saat organisasinya itu Belum terbiasa untuk mengadakan studi Saya gak pakai kata riset ya Kalau kata riset kayaknya Boring bu malas banget riset Tapi dia bilang studi tentang konsumen Studi tentang konsumen itu harus jadi nyawa Di organisasi jadi culture Sehingga mau saat apapun Saat senang Saat sulit Itu tentu saja akan berbeda Aktivitinya Namun tetap Sebagai orang yang mempunyai pertemanan Kita tetap berusaha untuk memahami Audience kita Jadi audience understanding itu menjadi kunci Kalau tadi saya katakan banyak yang mengatakan Bu berhenti beriklan Jangan berhenti beriklan Tapi pelajari konsumen dengan lebih baik Dan perbaiki komunikasi accordingly Mungkin komunikasinya tidak perlu seheboh dulu Kenapa? Limited resources Jadi diperhatikan sekali bahwa Dengan limited resources Berarti kita tetap bisa berkomunikasi Karena branding atau kegiatan brand itu adalah Kegiatan mendeliver promise atau janji Dan brand itu merupakan kumpulan janji Janji-janji apa yang sebelum pandemi kita sampaikan Kita akan berikan Kalaupun setelah pandemi ada perubahan Berarti komunikasikan Karena kalau tidak berarti penonton kecewa Promises undelivered Kalau promises undelivered Disitulah kita kemudian menjadi mengecewakan mereka Dan disinilah akan mempengaruhi brand equity Kekuatan dari brand akan terpengaruh Nah tadi saya sampaikan Dudul ini mirip dengan buku saya tahun 2012 Karena judulnya mengubah Just friends Konsumen yang biasa Menjadi konsumen Good friends dan juga soulmate Demikian pula analogi ini saya gunakan Bagaimana untuk menjadikan dia customer Nah customer itu sebetulnya adalah orang yang sudah percaya Sehingga mau berinteraksi lebih Engagementnya bukan hanya baca Reading your post Itu reading paling low Tetapi conversation lebih jauh Good friends And then mau beli Berarti dia mau berkorban Bukan apa-apa Karena berkorban itu ada nilai yang diharapkan Perubahan itu harus di awali dengan pemahaman Memang yang diinginkan apa ya Ini untuk nantinya akan menjadi brand yang kuat di media sosial Dan dalam hal ini engagementnya akan ada terus-menerus Karena posting jalan terus Satu hari sekian posting Tapi nobody cares Kalau nobody cares berarti itu sangat tidak efektif dan tidak efisien Ini adalah proses Strong brand itu pembangunannya tidak bisa one night Atau jatuh dari langit Nah proses itulah yang perlu secara organisasi Kita mulai dan dengan seksama Saya kontraskan Seringkali dalam berkomunikasi di sosial media Kita bertanya pada diri kita sendiri What do you want to say? Apa sih yang ingin saya sampaikan kepada audience? Namun Sebenarnya Yang ditunggu oleh audience adalah Hal-hal yang mereka ingin dengarkan dari kita Tapi Orientasi ini perlu dibetulkan Nah ini sebenarnya sama dengan perusahaan yang masih product oriented Ada customer centric Nah ini saya ubah Bahwa ini bukan customer centric atau customer oriented Namun audience centric Paham audience Yang satunya adalah product oriented adalah awalnya dari apa yang kita punya Ini orientasinya me atau brand Apa yang penting? Yang penting lagi Ini kayaknya ada di tiktok Di tiktok kan dibilang I love you Dia bilang I love me Ada gak ngikutin di tiktok Dibilang you aja gak mau I love me Nah ini orientasinya adalah Me nya lebih tinggi Me I want to tell you a story And then trying hard Story itu supaya sampai dan supaya storynya bisa jadi bahan jualan Tetapi ini melelahkan Dan kalaupun ada hasilnya Approach ini shotgun Kebalikannya adalah Audience centric social media Dimana understanding What do they need? Sebetulnya story apa sih Yang mereka harapkan dari brand Kita Dari brand kita ini ada story-story apa Nah kalau kita bilang brand kita merupakan central of the world Biasanya ditinggalin sama audience Capek deh Ini bukan berarti Saya secara Personal brand Sudah bisa meng-apply ini dengan baik Saya juga mempelajari sedikit demi sedikit Sebenarnya Contohnya ada post-post yang Kayaknya menurut saya ini ceritanya keren deh Karena lagi menceritakan sesuatu yang Lagi in dan sebagainya Tapi kadang-kadang They want something else Kalau they want something else Ini adalah awalan secara customer centric organization Disitulah understanding Story apa sih Yang mereka harapkan Dan di dalam story itu Kita bangun Cerita brand Tetapi brand bukan lagi The center of the world Namun bagian dari cerita kehidupan Disitulah lebih menarik Dan biasanya post seperti ini Akan dirasakan sebagai natural Dan setelah itu Kita tidak merasa Ah kita sudah memberikan nih Sudah memberikan Betul tidak Mereka merasakan Ini step yang sering di skip Betul tidak Mereka sudah merasakan Seperti yang kita bayangkan Nah evaluasi Ini evaluasinya bukan hanya teknis Engagement itu dari sisi Istilahnya jumlah ini Ini angka-angka semata Tetapi juga perlu mendapatkan feedback Mengenai Betul tidak Mereka mendapatkan Apa yang mereka harapkan Dari post Yang kita tampilkan Dan disinilah Long term profit Dari delighted followers Yang kemudian mereka leading Menjadi prospective customer Mudah-mudahan jadi customer Dan kalau ini berlanjut Akan menjadi loyal Dan pada saat loyal Mudah-mudahan menjadi volunteer endorser Bukan paid endorser Kalau paid endorser Tetap aja wani piro Mahal Dan yang terakhir adalah Membangun community yang solid Jadi brand community itu dari Pada saat mereka mendapatkan Apa yang mereka inginkan Jadi disini audience centric Social media account Adalah kita Bukan retorika Tapi adalah culture Dan culture itu harus dibangun di organisasi Jangan hanya satu atau dua orang saja Yang melakukan ini Namun throughout the organisasi itu tahu Bahwa customer dalam hal ini diwakili Dalam hal ini yang lebih dalam komunikasi Yaitu audience Mereka perlu dipelajari keinginannya A strategy commitment to focus Every resource dari brand untuk serve mereka The lighting audience adalah Awalan dari profitable Jangka panjang Profitability Sinergi Cross function Dan jangan lupa Tentu saja Feedback Dan feedbacknya ada dua Matrix Angka-angka Dan juga Feedback dalam bentuk Insight Cerita Happy Not happy Why? Why they're happy? Why they're not happy? Yang Diinginkan oleh customer Atau audience Dalam hal ini di digital Itu Value Dan value-nya itulah Atau benefit-nya yang kita pelajari Kadang kita GR banget kita ini Kita merasa kita sudah memberikan Ya kan? Karena kita udah timnya keren banget Semuanya udah oke Looks like perfect Gitu Karena juga dari sisi kreatifnya Sudah menggunakan kreatif agency Yang mungkin Istilahnya bisa memberikan visual-visual yang menarik Namun Tetap saja Ada intended Dan ada actual Kita perlu tahu Seberapa besar gap Antara intention dan actual Benefit itu sudah sampai atau belum Karena ini semua akan membangun reputasi brand Dan membentuk trust Better than others Karena kalau udah gak ke kita Baru belok kiri aja Udah ada 10 alternatifnya Belok kanan ada 50 alternatif Jadi Kita harus stay alert Menjadi yang terpilih Itu tidak sama Dengan menjadi yang terpopuler Jadi kalau jumlah Follower kita lebih sedikit Daripada kompetitor Kita harus melihat dulu Bisa jadi karena kita Mempunyai pilihan Segmen yang berbeda Karena itu tidak Dianjurkan Untuk head to head melihat jumlah follower Dengan jumlah follower Karena yang kita perlu lihat adalah Bagaimana kehidupan di dalam segmen Yang sedang kita bidik Bisa saja Jumlahnya lebih sedikit Tetapi engagementnya Tetapi engagementnya lebih bernilai Dan satu engagement itu Kita harus bandingkan dengan Bagaimana engagement di tempat lain Kalau kita bisa membaca Post kompetitor itu disambut tidak Ada conversation tidak Nah hal-hal itu yang kita perlu pelajari lebih Daripada yang permukaan Pada saat sudah menjadi loyalist Disitulah sebenarnya Kegiatan kita Branding di dalam social media Atau digital ini Sudah mulai terlihat Karena untuk membuat Story atau konten Kita tetap butuhkan juga Partner-partner yang baik Partner dalam hal ini Creative communication Yang juga lebih berpengalaman Daripada di organisasi Karena kalau organisasi ingin Mengerjakan semua sendiri Ada kalanya mempunyai Kelemahan bahwa Tidak mempunyai pengalaman Sebanyak mereka Nah karena itu Pengalaman dari Creative communication partner inilah Bisa menjadi salah satu Competitive advantage Dan disitulah kita bisa Satu Membuat konten Yang lebih kreatif Kemudian pada saat kita bilang Media selection Berarti kita harus Melakukan research Media habit Understanding the customer journey Sehingga kita bisa tahu Di jam-jam berapa Kita bisa berbicara Dan berbicara Postnya harus yang seperti apa Pada jam-jam tersebut Jadi branding in the social media Ini nama lainnya adalah Audience value management Audience value Menjadi sentral Kalau kita bisa memanage Audience value Kita yang akan memenangkan pertandingan Karena mereka bisa melihat Kita memberikan benefit Manfaat Lebih daripada Competitive Nah ini Saya sampaikan ini mungkin Satu dua slide lagi Jadi ada step-step Audience value management Identify Understanding Value Dari audience Kemudian kita akan mapping Karena di dalam satu Social media ini ada beragam Beragam Tipe follower Dan kita perlu mapping Dan kemudian kita akan Membuat priority Priority mana yang akan menjadi Main target Kemudian kita harus create Bersama-sama dengan partner-partner Make it happen Dan kemudian kita deliver Dan jangan lupa Ciptakan engagement Dan ini adalah sesuatu Yang perlu dimonitor Sehingga kita bisa kembali Rediscover Saya kira Karena cannot be all things For all people Sehingga kita perlu Melakukan Understanding Segmentation tadi Supaya betul-betul Bisa memberikan Value Dan kalau kita sudah Memberikan value Lebih daripada Tetangga Dari teman yang lain Disitulah kemudian Bisa Mendapatkan Satu lagi Disini di dalam Understanding Itu banyak sekali Fasilitas di sosial media Contohnya Research cepat Nah research cepat Minta feedback Nah minta feedback Ini akan kembali lagi Kepada bagaimana Kita bisa melakukan Corrective action Dan bagusnya Karena digital Corrective actionnya Bisa immediately Kira-kira Kira-kira Mungkin Seperti itu Yang Bisa Saya sampaikan Ketuali masih ada Waktu Pak Tri Ibu Susi Masih ada Berapa Waktu lagi Buat saya Iya Ibu Boleh Mungkin sekitar 5 menit lagi Kami persilakan Baiklah Nah karena ini kita Mencari segmentasi Nah ini Sedikit Membedah Mengenai bagaimana Kita Memilah-milah Segmentasi itu Nama Yang ilmiahnya Tapi nama Kesehari-harian itu Memilah-milah Nah kadang saya bilang Kok udah memilih Pilihannya aja Nggak pas Kalau gitu Targetingnya juga Nggak pas Pilihannya aja Nggak tepat Nah ini yang membuat Company itu Kemudian mempunyai Dokumentasi Target segment Dimana target segmentnya Tidak tajam Nah coba Kita ulang kembali Apakah kita sudah Memilah-milah Kelompok-kelompok Yang menjadi follower Dari social media itu Sesuai dengan Value needsnya Saya ada salah satu Research Tapi beberapa tahun Yang lalu Waktu itu Ada Kelompok Audience yang memang Cuman mau Ribet aja Cuman mau sekedar Iseng aja Ada Jadi kita harus bisa Memilah Mana yang benar-benar Membutuhkan sesuatu Untuk Keperluan lain Tapi ada juga Yang hanya Untuk entertaining Refreshing Dan juga ada Yang bahkan Mereka tidak Memperdulikan Bahwa mereka Akan punya Engagement lebih Nah Pada saat kita Bisa Pilah-pilah Kalau kita bisa Pilah-pilah Kemudian Kita tidak Terlalu Reaktif Terhadap Complain Karena Complain Di social media ini Conversationnya Kadang Dari yang punya brand Sudah langsung Reaktif Kenapa Ada satu Complain Saya selalu Anjurkan Complain Dilihat dulu Siapa yang Complain Kelompok Mana Nah ini Bisa kita Kemudian Atur Supaya Pada saat Yang Complain Itu adalah Our main Target Nah kalau perlu Kalau perlu kita Datang Ketemu langsung Istilahnya Sedemikian Urgent Nah jadi Ini merupakan Punci Keperhasilan Lalu Kita juga perlu Tahu Audiense yang Hadir di social media Itu peranannya Apa Dalam Pengambilan Keputusan Terutama Kalau bisnis To bisnis Dalam B2B itu Dalam Organisasi Punya Banyak Role Tetapi Untuk Bisnis Consumen Sama Ada Ada Juga Yang Kompleks Decision Making Prosesnya Kita Mau Go Food Apa Malam Ini Bisa Setengah Jum Tidak Selesai Karena Ada Yang Bilang Mau Ini Mau Itu Kemudian Siapa Yang Decide Ini Dari Istilahnya Mempelajari Tadi Yang Saya Bilang Konteks Dari Konsumen Itu Penting Karena Di Jam Berapa Kesiapa Dan Perlu Tahu Kita Apakah Kita Hit Peranan Yang Mendekati Decider Kalau Bisa Jangan Yang Initiator Kelamaan Gak Jadi Apa Dan Value Sendiri Benefit Itu Ada Tiga Macam Ada Yang Namanya Functional Benefit Yaitu Yang Sifatnya Function Yaitu Istilahnya Kalau Keproduk Itu Mungkin Mengandung Apa Itu Function Tetapi Kalau Kita Bilang Emotional Value Itu Produk Mengandung Vitamin C Itu Tujuannya Supaya Kita Sehat Nah Sehat Itu Emotion Nah Social Media Juga Bisa Kita Lihat Ada Functional Value Tapi Ada Emotional Jadi Saya Kalau Sudah Melihat Konten Di Social Media Ini Benefit Apa Yang Saya Rasakan Nah Itu Lebih Pada Intangible Emotional Experiential By the way Itu Yang Paling Berat Sebagai Value Karena Ada Saya Alami Saya Hadir Di Social Media Yang Saya Suka Tetapi Tidak Konsisten Jadi Antara Satu Dengan Yang Lain Dalam Perjalanannya Itu Kadang Oke Banget Kadang Ngeselin Banget Nah Experiential Value Ini Yang Bisa Jadi Competitive Advantage Kenapa Paling Sulit Managingnya Dalam Kondisi Pandemic Contohnya Bahwa Sebuah Perusahaan Itu Ingin Memberikan Lebih Kepada Konsumen Mas Itu Dulu Mas Zaman Pandemi Kasih Lebih Ini Lagi Pandemi Packagingnya Keren Banget Saya Males Banget Kalau Terima Kiriman Misalnya GoFood Kemasannya Keren Banget Pantesan Mahal Saya Beli Kemasan Ini Resources Uang Saya Terbatas Empati Bagaimana Kita Tahu Mana Yang Lebih Penting Dalam Pandemi Untuk Produk Tertentu Mana Yang Lebih Penting Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Susi Pak Tri Pak Alex Dan Pak Panji Dan Juga Hadirin Semua Teman-teman Baik Yang Memenangkan Maupun Yang Hampir Menang Hampir Menang Karena Kesempatan Berikutnya Insya Allah Juga Bisa Mendapatkan Award Saya Doakan Demikian Dari Saya Terima Kasih Dari Dari